Saya melatih Kipkani, Provinsi Kepuluh. Namun demikian, terima kasih yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan sambutan di awal acara ini. Dan semaksimal mungkin saya juga ingin mengikuti sampai nanti pelaksanaan kegiatan peluncuran itu berkait dengan buku Anies sebagai sang pembahar ini sampai waktu jam sekitar jam 14.40. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan. Kemudian, Pak Ula, yang juga saya lihat, sebagai pembahas, kangen sebetulnya dengan Pak Ula. Sejak pertarungan Presidium baru kelihatan kembali. Kemudian, Pak Tamsilindrum yang menjadi penulis dalam buku ini. Pak Siti Juhro, yang mudah-mudahan Pak Uli sudah ada di virtual. Yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu hadirin-hadirat yang berbahagia. Saya puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam sampai saat ini, dan terus beraktif, aktivitas untuk kebaikan bangsa dan negara. Pertama, selamat datang di Majelis Nasional Kahmi, yang kami sebut ini adalah Kahmi Center. Yang tentu, dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, beginilah Kahmi Center. Saya, Sudadu Kuriyadu, menjadi Presidium di Majelis Nasional Kahmi. Mohon maaf kalau belum bisa berkontribusi secara maksimal untuk keberadaan Dr. Kahmi. Yang kedua, ruangan ini adalah ruangan yang menjadi kekuatan besar, merumuskan banyak hal yang ini menjadi kebijakan negara. Ini adalah ruangan yang seringkali kami gunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang merespon terhadap isu-isu dan terhadap berbagai persoalan berbangsa dan bernegara. Kami juga di sini mendiskusikan bagaimana bangsa ke depan agar bisa lebih baik. Yang ketiga, ruangan ini juga digunakan untuk berbagai aktivitas. di Majelis Nasional Kahmi yang tentu baik memberikan dampak positif ke dalam maupun ke luar. Terkait dengan buku yang hari ini akan dilucupkan, saya kira kami menanggung baik dan perlu ditegaskan oleh Presidium Majelis Nasional. Siapapun bebas untuk menyuarakan, mengekspresikan berbagai hasil karya dan tulisan ilmiah, berbagai karya dan imajinasi yang tentu ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Tidak terkecuali hari ini, dengan buku Anies Baswedan sebagai sang perubahan, tentu ini menjadi hal yang positif. Kita bisa menangkap berbagai ide dan gagasan penulis dengan menyajikan berbagai situasi dan kondisi seseorang untuk menuju kepada tujuan bersama sebetulnya. Bahkan kalau saya melihat dari dan membaca buku ini, saya menerima buku ini sudah lama, langsung dari sang penulis Bang Tak, Komisi Lindung, sahabat saya, yang juga saya pernah satu komisi dengan saya, dan pernah bersama-sama di badan agar juga dengan saya, sehingga saya tahu precis idealisme dan pemikiran yang mendasar dari Pak Tak, Komisi Lindung. Bagaimana mengatakan...